Penggota polisi di Wogan KUTNI serta warga nyorang kerja bakti mukadei ngamalir na walungan anusalila opat poheka sahir tanu uruk di kampung Hegarmana, desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dinamprona, cai anulim pasti walungan ngeem opat hektar sawah milik warga serta nutup akses jalan antara kampung Lemburawi, jeng kampung Hegarmana, Kabupaten Bandung Barat. Berbeburang 100-100 personel polisi di Wogan KUTNI serta warga di Kepriken ke muka saluran walungan anusalila tanu uruk di kampung Hegarmana, desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dinamprona, prak-perakan meresihan serta muka saluran walungan dilakonan ngegunakan mesin kerenyedot serta pacul. Pihak nabuka target, prak-perakan memeres ngamalir na walungan di Pajusa Ganjangna. Paling leir tilupoe sangkan kegiatan warga bisa sabihara-sabihari dei. Kepriken ke pere simahi AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marzukinebraken, prak-perakan muka saluran walungan dilakonan tanu uruk mangrupa salasai jipang dong sokti warga, nalika reng-rengan anak nitenan lokasi musibah. Dinamprona target, ngemalir na walungan bisa normal dei sangkan cain tengah em dei lahanta tanen warga. Kita kesini untuk membantu masyarakat TNI, Polri dan juga dari kecamatan turun kesini untuk membantu masyarakat membuka saluran air. Karena seperti dilihat disini longsor mengakibatkan jalan terputus. Oleh karena kita membuat saluran air sehingga air cepat kering dan juga lumpur-lumpur ini menjadi cepat mengering. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres Simahi yang sudah datang kemarin sampai malam, sampai nginap di daerah Cilangari. Antusias, masyarakat merasa gembira. Kapolres Simahi pabangan jeng tim gabungan Bogakarap Masyarakat Bantuan dan Memang Rupa Kabutu Poko Warga Korban Musibah Sartang Adegen Tenda Kerungkulan Musibah Minangkata Rekah Nyinglar Tanah Uruk Susulan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV